8 Puskesmas di Kabupaten Moro Jambi akan siaga 24 jam untuk menangani kesehatan para pemudik. Selama Arus Mudik dan balik lebaran tahun ini, semua Puskesmas tersebut berada di jalan lintas yang dilalui para pemudik. Pada puncak Arus Mudik Hari Raya Idofitri 1444 Hijriah, terdapat 8 Puskesmas yang berada di jalan lintas di Kabupaten Moro Jambi yang akan dibuka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam. Di antaranya Puskesmas Suko Awin, Sengeti, Sekernan, Penyengat Olak, kemudian Puskesmas Sungai Duren, Pondok Meja, Tempino, dan Puskesmas Jambi Kecil. Kabit Pelayanan Kesehatan Dinkes Moro Jambi Seriwulan Sari mengatakan, Dinas Kesehatan akan mengeluarkan surat edaran agar 8 Puskesmas yang telah ditentukan untuk buka pelayanan selama 24 jam. Sehingga seluruh Kepala Puskesmas dapat segera menyiapkan jadwal piket bagi masing-masing petugas. Kita kalau omok IGD itu kan ada 3 sif ya, sif pagi, sif sore, sif malam. Itu terdiri dari satu supir, satu perawat, satu bidang. Nah untuk dokter ini kita biasanya on call. Ketika ada kasus baru dihubungi atau hadir di 24 jam. Tidak hanya pada arus mudik, pelayanan 24 jam juga berlaku pada arus palik leparan nantinya. Diharapkan para petugas di Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, Laporkan.